Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di channel MJR Tracing Tunit Channel yang membahas Putaran perbaikan sepeda motor Turn up dan board up sepeda motor Sahabat Tracing Mania semua aja Teman-teman para subscriber MJR Tracing Tunit Semuanya Untuk pembahasan kali ini saya akan mencoba Membahas Portingan dari motor Yang menghabis R Atau F1JR bisa dibilang Ini versi MJRT Atau versi saya ya Bisa dibilang versi saya Kenapa saya bilang versi saya Karena Saya yakin banyak sekali Tuner-tuner yang sudah profesional Yang sudah pada pinter Untuk porting Tetapi disini saya akan Sedikit membahas dasar-dasar Agar supaya portingannya Tidak bablas Atau tidak gagal Atau meminimalisir kegagalan Kenapa saya berani Bilang seperti itu Karena saya melewati beberapa kegagalan Saya pernah melewati beberapa kegagalan Terus dari kegagalan-kegagalan tersebut Akhirnya saya tarik kesimpulan Dan saya coba merubah hasilnya Seperti sekarang ini Dan akan saya share Untuk teman-teman semuanya Oke Untuk portingan atau Untuk settingan yang pertama Yang saya akan Bahas disini adalah Porting di bagian rengkes Karena Kawan-kawan bisa tahu Kawan-kawan bisa Tahu mungkin semuanya juga Untuk motor 2 tak Settingan di bagian rengkes ini Adalah merupakan settingan yang Bisa dibilang keramat Kenapa bisa dibilang keramat Karena di bagian rengkes ini Adalah bagian dari Rasio kompresi Yang dibutuhkan di motor 2 tak Jadi ruangan ini adalah Ruangan untuk Area Pembakaran Jadi Area yang dibutuhkan untuk Pembakaran Satu buah motor 2 strok Yang menghasilkan tenaga menjadi besar Mungkin itulah Bahasa menurut saya Itu bahasa menurut saya ya Karena kompresi Itu sangat dibutuhkan sekali Untuk motor 2 tak Oke Nah disini saya akan mencoba Menjelaskan di bagian Porting Karena untuk porting Di bagian rengkes ini Tidak bisa sembarangan Kawan-kawan Kalau kawan-kawan sembarangan Alih-alih kawan-kawan Harus mengganti Rengkes ini Dengan rengkes yang baru Seperti itu kawan-kawan Oke kawan-kawan semuanya Yang pertama itu bagian sini Kita mulai dari bagian sini Ini adalah wilayah untuk Dudukan dari sebuah palep Nah disini kan Nah ini palep Jadi bahan bakar itu Mulai masuk melewati daerah sini Kemudian masuk ke lubang sini Kawan-kawan Nah untuk lubang sini Kawan-kawan Disini sudah saya lakukan Pemortingan Nah pemortingan wilayah sini Nah aslinya untuk wilayah sini Tidak begini kawan-kawan Disini terdapat tonjolan Yang menghalangi Nah kenapa saya lakukan Pemortingan di wilayah sini Nah ini kawan-kawan bisa lihat Sudah seperti ini tampak Nah ini Nah ini Saya sudah lakukan pemortingan Bentuknya seperti ini Karena Tujuan saya Agar bahan bakar yang masuk Melewati palep ini Langsung tertuju Dan terfokus Menuju ke Ruang bilas Kawan-kawan Oh maksudnya lubang transfer Maksudnya lubang transfer Jadi Disini kan ada Dua buah lubang transfer Ada transfer kecil Dan transfer besar Nah disini Ini ditujukan untuk Menuju langsung ke lubang transfer Kesini kawan-kawan Kalau kawan-kawan Pengen lebih jelasnya Saya jelaskan disini Ini kan lubang transfer Nih kawan-kawan Nah ini lubang transfer Nah ini transfer kecil Ini transfer besar Nah ini transfer kecil Ini transfer besar Nah dua buah lubang ini Adalah Tempat masuknya bahan bakar Yang berasal dari palep Tadi dari atas Kita coba kesini Kita coba Masukkan kesini ya Biar lebih jelas Nah Seperti ini Nah bisa jelas kan Nah jadi Saya bikin jalur ini Saya bikin jalur ini Agar supaya Bahan bakar itu langsung Tertuju ke situ Tertuju langsung Langsung tertuju Menuju ke lubang transfer ini Nah jadi disini Dibikin Jalur Dibikin jalur ya Nah seperti ini kawan-kawan Jangan asal Jangan asal papras Saja ya Awas Jangan asal Porting Jangan asal Tuner Jadi ini versi saya ya Kawan-kawan bisa Samaan boleh Kalau misalkan Kawan-kawan ada Yang punya trik tersendiri Monggo Nah ini versi saya Seperti ini Nah dari sini Dilangsungkan ke sini Seperti ini Nah kemudian Untuk di bagian Boringnya juga Untuk bagian Boring disini Saya lakukan Pemotongan Seperti ini Nah ini tampaknya Dari sini Dari panjur Seperti ini Nah ini saya lancipkan Kenapa saya lancipkan Ini adalah Kan Tadi kan disini Sudah jelas Terlihat Nah disini Nah Nah ini kan Lancipnya ini Itu bertujuan Agar jalur Dari sini itu Langsung pas Langsung pas Jadi ini jalurnya Seperti ini Nah ini dilancipkan Nah Ngertilah Saya yakin Kawan-kawan ngertilah Nah ini yang pertama Ini yang pertama ya Dibikin jalur ini Ini bagian Crankcase nih Kemudian Untuk bagian Crankcase Kenapa Untuk bagian Crankcase Selalu dibikin Mengkilap Kawan-kawan Nah ini Sebenernya ini Bisa dibilang Satu buah Settingan yang Benar-benar Cara lama Ini Dibikin mengkilap Seperti ini itu Dengan tujuan Agar bahan bakar Yang masuk Ke ruang bilas ini Ke ruang bilas ini Jadi Bahan bakarnya itu Bersih Kawan-kawan Jadi seperti itu Tujuannya Ini aja Kalau misalkan Kawan-kawan Membakar Bensin Berada di tempat Yang kotor Disitu mungkin Banyak sekali Nanti Kerak-kerak Yang terjadi Dan terdapat Itu akan Memperburuk Atau memperlambat Pembakaran Begitupun Di ruang sini Ini kenapa Dibikin mengkilat Dibikin Bersih Seperti ini Agar Bahan bakar yang masuk Dan terolah Disini itu Bersih Dan masuk ke ruang bakar Dibakar Dimix Dengan Olis Samping itu Bersih Dan Pembakarannya Sempurna Itu tujuannya Nah kemudian Yang kedua Disini Ada Ada Kawan-kawan Lihat Pengeleman Nah Disini Di area sini Kenapa Saya dikasih Lem Kenapa Portingan Menurut saya Ini saya kasih Lem disini Jadi disini Tujuannya adalah Memperpadat Kompresi Kompresi Belakang lah Biar Biar gampang Saya bilang ya Ini kompresi Belakang Dan disini Kompresi depan Disini di bagian Head Ini kompresi depan Ini kompresi Belakang Nah jadi Di ruangan ini Kita bikin Semaksimal mungkin Supaya lebih padat Dengan cara Menutup ruangan-ruangan Yang menurut saya Itu Terlalu besar Dan mungkin Dapat kita minimalisir Dan di daerah situ Itu bisa kita persempit Seperti itu Sebenarnya daerah sini Juga bisa di persempit Daerah sini bisa di persempit Dengan cara Kita menyumpal Di bagian Kruk as Atau di bagian Gula-gula Bisa Dan ada pula Yang suka Menempel disini Dengan cara Menempelkan lem disini Tapi untuk Cara saya ini Untuk Portingan Atau Settingan yang saya lakukan Di mesin ini Saya hanya melakukan Pengeleman Di daerah sini saja Seperti itu Kawan-kawan Karena di daerah sini Kan posisinya Cekung Begini Cekung Nah jadi Disini saya Meminimalisir Daerah cekung itu Dengan menampal lem Dan ini pun Lemnya belum Agak begitu kering Dan belum saya rapihkan Nah ini yang kedua Jadi itu seputaran Untuk daerah keringkes Nah ini untuk Daerah keringkes Seperti itu Yang pertama Bikin jalurnya Kesini Jalur bensin Masuk langsung Ketransfer Kemudian Di daerah Sini Di daerah Sini dikasih lem Untuk Memadatkan Kompresi belakang Kita tujuannya Nah Sama ya Sama dua-duanya Seperti ini Sama Ini di Rengkes yang Satunya lagi Yang sebelahnya lagi pun Sama Dibikin seperti ini Ini jalur ya Ini jalur bahan bakar Yang masuk Melalui Sini Nah jadi langsung Tertuju ke Transfer Oke Paham lah Saya yakin Paham kawan-kawan Jadi kawan-kawan Tidak boleh Asal Porting Tidak boleh Asal Tuner Gitu ya Ini menurut saya Satu kali lagi Saya bilang Ini menurut saya Oke Kemudian Kita sekarang Ke bagian Blok boring Nah ke bagian sini Ini kita Kesampingkan dulu Agar tidak gagal Fokus Terus-terusan Melihat Ke bagian Rengkes Nah sekarang Kita lihat Ke bagian Blok boring Di blok boring Sini yang pertama Saya akan bahas Adalah bagian sini Ini bagian transfer Bagian transfer Jadi ada transfer kecil Ada transfer besar Ada transfer kecil Ada transfer besar Kiri kanan ya Nah jadi disini Kawan-kawan itu boleh saja Membesarkan bagian sini Sebesar-besarnya Monggo silahkan Tetapi yang menjadi kunci Kalau kalian mau Memperbesar bagian sini Ke bagian luar sini Ini kalian harus Memperhatikan Kembali lagi kita Ketebalan daerah sini Nah jadi Bibir dari Lubang transfer ini Harus benar-benar Senter dengan Masuk ke sini Dengan bibir Dari Rengkes ini Nah Seperti ini Saya kasih lihat lagi Kembali lagi Rengkes Nah Sini Nah ini harus Benar-benar Senter Jadi bibir ini Harus benar-benar Senter Pertemuan Antara bibir Buring Dengan bibir Rengkes ini Harus benar-benar Senter Ya Karena kalau tidak Senter Bahan bakar Nanti akan Mantul Terjadi Terjadi Daya pantul Dan akhirnya Kurang bagus Nah jadi Bibir sini Nah Area bibir sini Ini harus Benar-benar Senter Dengan Bibir sini Gitu Ya Dengan Daerah sini Harus benar-benar Senter Jadi harus begini Senter Senter Lubangnya Nah itu Yang pertama Jadi Kawan-kawan itu Menipiskan bagian sini Saja Nah bagian sini Ditipiskan Ini sudah benar Ini Ini bekas orang Tapi saya perbaiki sedikit-sedikit Ya Nah disini Ditipiskan Dibikin runcing Nah Disini dibikin runcing Ini Tujuannya Agar supaya bahan bakar Tidak tabrakan Disini Tidak menabrak Dinding Dan tidak ada Daya pantul Disini pun Daerah sini pun Sama diruncingkan Oke Nah kemudian Yang satu lagi Yang satu ini Bisa dibilang Ini sangat patah Dan sering sekali Terjadi Untuk Portingan Portingan Yang menurut saya Itu bisa dibilang Gagal Diburing ya Nah kawan-kawan Perhatikan Di daerah Lubang transfer Yang besar ini Nah untuk Lubang transfer Yang besar ini Kawan-kawan Harus hati-hati Tidak boleh Merubah Dari sudut Kemiringan Di dalam sini Kalau tok pun Kawan-kawan Memperbesar Lubang dari Transfer yang Besar ini Ingat yang Besar ya Kawan-kawan Harus Menyesuaikan Lagi Sudut Kemiringan Ini Karena kawan-kawan Bisa lihat Untuk Lubang transfer Besar ini Bentuknya Tidak lurus Kawan-kawan Jadi Bentuknya Seperti ini Nah Nah Seperti ini Bentuknya Cut Jadi disini Bentuknya Seperti ini Nah Gini Set Gitu Jadi Bengkok Jadi Jadi Lubang transfer Yang besar Ini Jadi Ditujukan Supaya Pas keluar Ini Langsung Menuju Ke Badan Piston Jadi Bahan bakar Yang masuk Dari transfer Besar Ini Cepat Jadi Tujuannya Itu Cepat Dengan Area Seperti ini Dengan Area Curam Seperti ini Jadi Tujuannya Mempercepat Masuknya Menuju Ke Badan piston Kesini Ke Area Pas Piston Ketairah TMB Jadi Pas piston Tertarik Ke TMB Kesini Pas piston Tertarik Ke TMB Kesini Set Nah Disini Posisi piston Di belakang Jadi Bahan bakar Ditransfer Yang besar Ini Cepat Masuk Sot Itu kan Jadi Karena Posisinya Disini Seperti Ini Seperti Perosotan Nah Itu Tujuannya Kenapa Disini Tidak Boleh Dirubah Bentuknya Itu Kawan Kawan Karena Banyak Sekali Yang Memporting Wilayah Sini Ini Ini Bentuknya Dirubah Jadi Lurus Sot Lurus Menjadi Berbentuk Seperti Huruf L Seperti Ini Itu Salah Besar Jadi Bahan bakar Yang masuk Itu Malah Mantul Balik lagi Ke belakang Ada Daya Pantul Itu Balah Lebih Jelek Kawan Kawan Beda Beda Lagi Dengan Yang Transfer Kecil Ini Nah Kalau Transfer Yang Kecil Ini Baru Transfer Yang Kecil Ini Lurus Cos Cos Nah Gitu Kenapa Transfer Yang Kecil Ini Dibikin Lurus Ya Mungkin Ini Transfer Yang Kecil Ini Digunakan Lebih Dipokuskan Pada Waktu Menyedot Bahan Bakar Sisa Dari Pembakaran Yang Bahan Bakar Yang Belum Terbakar Habis Itu Tertarik Lagi Dengan Cepat Masuk Ke Daerah Sini Masuk Ket Transfer Kecil Ini Dan Kemudian Bisa Diolah Lagi Di Bagian Bilas Direngkes Dan Masuk Lagi Kesini Itu Tujuannya Seperti Itu Jadi Yang Ini Baru Lurus Yang Ini Cos Lurus Baru Berbentuk L Yang Seperti Ini Ya Lurus Kalau Yang Ini Tidak Boleh Lurus Seperti Ini Jangan Sekali Kali Menyamakan Nah Ini Harusnya Seperti Ini Prosotan Dan Yang Satu Lagi Transfer Yang Kecil Ini Harus Lurus Ini Harus Lurus Ya Ini Harus Lurus Dan Usahakan Di Bagian Lubang Sini Pas Menuju Ke Buring Sini Kita Lihat Dari Bawah Sini Nah Ini Usahakan Kawan Kawan Jangan Sekali Merubah Arah Di Bagian Pinggiran Yang Ini Yang Dekat Di Pinggir Lubang Kenal Pot Ini Jangan Dirubah Dinding Di Dalam Sininya Kenapa Jangan Dirubah Karena Dari Hasil Yang Original Sudah Jelas Disini Jadi Lubang Transfer Ini Jadi Dipokuskan Untuk Menjauh Dari Lubang Kenal Pot Maksudnya Arahnya Menjauh Dari Lubang Kenal Pot Jadi Bahan Bakar Yang Masuk Dari Belakang Sini Menjauh Dari Lubang Kenal Pot Seperti Itu Jadi Tujuannya Itu Suka Ada Yang Disini Memporting Jadi Memperhalus Arahnya Akhirnya Jadi Salah Dan Akhirnya Menuju Ke Lubang Kenal Pot Itu Sangat Salah Sekali Itu Tidak Boleh Itu Sangat Salah Dan Patah Nanti Motornya Malah Tidak Ada Kenceng Malah Ngok Seperti Itu Nah Kemudian Sekarang Kita Ke Lubang Kenal Pot Ini Lubang Kenal Pot Ini Sangat Keramat Pula Kawan Kawan Ini Sangat Keramat Sekali Kawan Kawan Kenapa Saya Bilang Sangat Keramat Sekali Disini Ada Beberapa Settingan Yang Harus Diterapkan Jadi Settingan Yang Harus Diterapkan Di bagian Kenal Pot Ini Nah Versi Saya Nah Disini Biasanya Untuk Lubang Kenal Pot Untuk Post One Disini Ada Jendulan Seperti Ini Ini Jendulan Seperti Ini Kita Bilang Jendulan Agar Lebih Paham Agar Lebih Ngerti Sampaian Disini Ada Jendulan Ini Ini Jendulan Ini Nah Ini Jangan Sekali Kali Kawan Kawan Hilangkan Jadi Jendulan Ini Jangan Kawan Kawan Porting Dibikin Bulet Jangan Kenapa Saya Bilang Jangan Mungkin Untuk Penjelasannya Saya Tidak Bisa Menjelaskan Lebih Spesifik Lagi Untuk Jendulan Ini Kenapa Demikian Karena Saya Pernah Menghilangkan Jendulan Ini Dalam Portingan Yang Gagal Pernah Saya Alami Motor Malah Ngok Motor 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 Lemah Sekali Ya Disini Jangan Menghilangkan Jendulan Ini Nah Kemudian Sekarang Untuk Ukuran Untuk Ukuran Tinggi Dari Lubang Kenapot Ini Kalau Kalau Kawan 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 Mau Membikin Motor Di 116 CC Sampai 125 CC Ukuran Keramat Dari Tinggi Lubang Kenapot Ini Saya Kasih Ukuran 28 Mili Kawan Kawan Ya Jangan Lebih Dari Situ Kalau Tidak Mau Capek Membawa Motornya Ya Boleh Saja Kawan Kawan Membikin 27 26 Bahkan Boleh Silahkan Monggo Tapi Dari Pengalaman Yang Saya Lakukan Kalau Lebih Dari 28 Mili Tinggi Sini Kalau Misal Dikasih 27 Atau 26 Capek Bawa Motornya Harus Selalu Memakai Kopling Alih Nemu Tanjakan Harus Pakai Kopling Mau Salip Mobil Harus Pakai Kopling Kalau Motor Dipakai Balap Harus Selep Selep Masuk Tikungan Harus Selep Selep Itu Kan Capek Pakainya Itu Ya Kemudian Untuk Bentuknya Sekarang Untuk Bentuknya Untuk Bentuk Lubang Lubang Kenal Pot Ini Jadi Kawan Kawan Bentuklah Huruf D Jadi Untuk Pemula Untuk Pemula Bisa Dibentuk Huruf D Jadi Seperti Gini Ya Dari Mana Melihat Bentuk Huruf D Posisinya Diginiin Nah Dari Bagian Sini Lurus Kemudian Kedepannya Sini Berbentuk Huruf D Set Keatasnya Nah Seperti Itu Set Set Nah Itu Itu Yang saya Pernah Temukan Untuk Bentuk D Seperti Itu Hasilnya Bagus Tenaganya Mantap Ya Oke Kawan Kawan Semuanya Itulah Dan Untuk Lebar Nah Sekarang Untuk Lebar Sini Untuk Lebarnya Dari Ukuran Yang Standarnya Kawan Kawan Bisa Dilebihkan 0,5 Untuk Kiri Kanan Ya 0,5 Milik Kiri 0,5 Kanan Di Perbesar Sedikit Pokoknya Sesuaikan Dengan Bentuk Huruf D Yang Kawan Kawan Bentuk Ya Itu Untuk Lubang Porting Di Bagian Lubang Kenal Port Kemudian Satu Lagi Untuk Di Bagian Lubang Isap Yang Atas Disini Untuk Lubang Isap Yang Atas Disini Seperti Biasa Memperlebar Di Bagian Lubang Ini Ke Pinggir Kanan Bisa Bisa Dilebar Setengah Setengah Mili Ke Pinggir Kiri Bisa Dilebar 0,5 Mili Juga Jadi Totalnya Bisa Dilebar Kiri Kanan Itu Satu Mili Wilayah Disininya Bisa Di Pertipis Lebih Bagus Lebih Halus Lebih Bagus Supaya Bahan Bakar Tidak Terpantul Seperti Itu Kawan Dan Kemudian Untuk Bagian Bagian Dubang Isap Ini Di Bagian Dalam Tampak Disini Disini Bisa Di Pertinggi Sedikit Kawan Kawan Ya Jadi Bisa Di Pertinggi Sedikit Jadi Lubang Untuk Isap Ini Tingginya Bisa Lebih Tinggi Satu Mili Dari Lubang Teran Kawan Kawan Semuanya Itulah Rangkaian Rangkaian Portingan Yang Saya Lakukan Untuk Motor F1JR Ini Sekarang Timbul Pertanyaan Dan Timbul Kesimpulan Pasti Ada Yang Bilang Itu Cuma Di Omong Saja Cuma Di Belum Dipraktekan Sekarang Ini Adalah Bahan Yang Lagi Saya Garap Ini Adalah Bisa Dibilang Pats 1 Tahap Penggarapan Atau Pats 1 Tahap Penjelasan Di Bagian Sini Dan Nanti Insya Allah Untuk Kedepannya Saya Akan Rangkaikan Motor Ini Kemudian Nanti Kita Setting Sama Sama Untuk Pats Selanjutnya Oke Dan Untuk Bagian Penjelasan Di bagian Porting Rangkes Porting Boring Untuk F1JR Kita Cukupkan Sekian Dulu Mudah Mudahan Dapat Bermanfaat Untuk Kawan Kawan Semuanya Mudah Mudahan Dapat Membantu Untuk Kawan Kawan Semuanya Khususnya Para Pemula Yang Mau Samaan Dengan Portingan Versi MJRT Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Gaskin